Halo semuanya, Assalamualaikum Balik lagi di channel aku, Falsinta Di video kali ini, aku punya tips buat kalian Cara untuk membuka presentasi Dan nanti di akhir, aku juga ada Cara untuk menutup presentasinya Nanti, setelah aku kasih tau poin-poinnya Kepada kalian, aku juga akan memberi contohnya langsung Bagaimana cara membuka dan menutup presentasi dengan baik dan benar Nah, sebelum lanjut ke tipsnya Buat kalian yang belum subscribe aku Yuk, subscribe aku dengan cara klik tombol subscribe Yang warna merah di bawah ini Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih Ikuti terus video aku ya Nah, dalam membuka presentasi Ada 5 poin utama yang perlu kamu sampaikan Agar pembukaan presentasimu terlihat lebih baik dan lebih perfect Poin yang pertama adalah salam Salam ini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan sebagainya Kalian misalnya menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Itu juga bisa untuk mencakup semua orang Kan orang itu berbeda-beda Tidak hanya Assalamualaikum buat orang Islam gitu Jadi kalian bisa menambahkan salam sejahtera Atau bagaimana selamat pagi Nah, seperti itu Poin yang kedua adalah Perkenalkan diri kamu Perkenalkan diri kamu Kamu bisa menyebutkan nama lengkapmu Bisa juga kamu sertakan asalmu Asal ini bisa kamu sebutkan alamatmu Program studimu Asal fakultasmu Dan lain-lain Poin yang ketiga adalah Sebutkan tema atau judul presentasi yang akan kamu sampaikan kepada audiens Ini sangat penting untuk disampaikan Karena agar audiens mengerti apa yang ingin kamu sampaikan dalam presentasi Poin yang keempat adalah Tetapkan peraturan Peraturan ini dapat kamu buat Agar presentasimu berjalan lebih kondusif Kalau misalnya nih Di presentasi aku ada dua peraturan Misalnya Yang pertama Audiens diharapkan untuk tenang dan fokus kepada pembahasan Peraturan yang kedua Apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan Dapat ditanyakan di akhir presentasi Jadi audiens tidak dapat memotong pembicaraan pada saat presentasi berlangsung Nah itu tadi dua peraturan kalau aku presentasi Nah kalian bisa membuat peraturan sendiri sih Sesuai dengan apa yang kalian butuhkan Kemudian poin yang kelima adalah Berdoa Ajaklah audiens untuk berdoa bersama-sama Agar presentasi yang kalian lakukan bisa lancar Karena bagaimanapun dengan kalian berdoa Maka Allah akan memberikan kekuatan tersendiri Agar presentasi kalian itu berjalan lancar Nah itu tadi poin-poin utama Yang dapat kalian sampaikan dalam waktu membukaan presentasi Sekarang aku akan berikan contohnya Contohnya adalah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Falsinta dari program pendidikan matematika Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat Dengan tema pembelajaran matematika melalui musik Pada saat saya presentasi Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi Dan sebelum mengawali presentasi pada kali ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama Berdoa dipersilahkan Nah setelah kalian berdoa Kalian bisa menyampaikan presentasi yang akan kalian sampaikan Sampai selesai Kemudian ini aku kasih contoh penutupan Dalam presentasi Sebelum saya mengakhiri presentasi ini Saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan angkat tangan Sebutkan nama dan asalnya Sekian presentasi dari saya Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda Mohon untuk dimaafkan Selamat siang dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi tips dan contoh pembukaan Serta penutupan pada saat presentasi Jika kalian suka jangan lupa like video ini Dan jika kalian punya pendapat lain atau request video Langsung saja tulis di kolom komentar Dan yang terakhir terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel aku untuk mendukung aku dalam membuat video-video di Youtube See you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax